Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swasya, Astu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan dan tak lupa Salam Pancasila Pada pertemuan ini kita akan membahas secara bersama-sama mengenai perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan Toleransi terhadap keberagaman norma suku, agama, ras, dan antar golongan Toleransi adalah sikap calon terbuka menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama Dengan adanya toleransi terhadap keberagaman norma yang ada tatanan masyarakat menjadi lebih tertib dan damai Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan Tiap suku bangsa dan ras memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik Keberagaman antar golongan harus disikapi dengan bijaksana karena jika tidak dapat menimbulkan yang namanya kesenjangan dan timbulnya konflik Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan karena adanya sebuah toleransi Sikap toleran berarti menahan diri bersikap sabar membiarkan orang yang berpendapat lain dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda-beda Petir laku toleran dalam kehidupan beragama di Indonesia itu terdiri dari 6 agama yang pertama ada agama Islam kedua ada agama Kristen ketiga ada agama Katolik keempat ada agama Hindu kelima ada agama Buddha dan yang keenam ada agama Konghucu pasal 29 ayat 2 undang-undang dasar 1945 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman beragama 1. melaksanakan ajaran agama yang dianudnya dengan baik dan benar 2. menghormati agama yang diyakini orang lain 3. tidak memaksakan keyakinan agama yang dianudnya kepada orang lain 4. toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianud pemeluk agama lain perlaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia perbedaan kita dengan orang lain itu tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik daripada orang lain contohnya ada beberapa suku yang berbeda-beda di gambar saya tampilkan ada suku batak terus ada suku madura baik dan buruknya penelian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit rupa wajah dan bentuk tubuh kita melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku suku yang ada dan dicontohkan itu ada suku jawa dan suku mentawa ada beberapa tarian yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia yang pertama dimiliki oleh Bali yaitu tarian Bali atau yang biasa disebut dengan tari pendet yang kedua kesenian kuda lumping yang terkenal di daerah Jawa Tengah hal yang harus dilakukan oleh seorang pelajar dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa satu mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia dua mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya tiga bangga terhadap budaya bangsa sendiri empat menyaring budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia ini beberapa contoh post test dan tri test lanjutnya langsung saja bab kelima kita lanjutkan ya bab kelima dengan saya sendiri babnya yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini ada beberapa tujuan pembelajaran bisa disimak sendiri tapi kita langsung bahas mengenai materinya itu ada indikator yang pertama mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dua memahami pentingnya kerjasama tiga mendeskripsikan kerjasama empat mendeskripsikan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan lima menganalisis pentingnya kerjasama antarumat beragama makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang lembaga pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama keberhasilan bangsa Indonesia mengusur penjajah merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerjasama rakyat Indonesia dengan semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan secara otomatis mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan Indonesia sendiri memiliki bentuk kerjasama yang khas yaitu dinamakan dengan gotong royong kemerdekaan Indonesia tercipta dari kerjasama seluruh bangsa dalam berbagai aspek kehidupannya maka kita penting mengedepankan kerjasama dengan orang lain agar pekerjaan kita menjadi mudah agar pekerjaan kita menjadi lebih sempurna itu saja yang bisa bapak jelaskan cukup sekian jangan lupa traikan 3M menjaga jerak memakai masker dan selalu mencuci tangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh